Intro Oke guys, di episode kali ini Friska benar-benar tidak bisa menerima melihat Pasha dan juga Lula yang saat ini sedang romantis-romantisan Dan karena hal itu, dia pun akhirnya menyetrum air yang ada di sungai itu, berharap agar Lula yang kena jebakannya itu Namun Pasha yang melihatnya tentu saja menjadi sangat heran bagaimana bisa ikan-ikan yang ada di sungai itu mati seketika Akhirnya, Pasha pun berusaha untuk mengecek air itu dengan menyentuh air itu Namun ternyata, ternyata air itu telah terkena seturuman listrik yang telah disengatkan oleh Friska Dan membuat Pasha terkena sengatan listrik itu Kira-kira apa ya guys yang terjadi pada Pasha? Apakah Pasha nantinya akan baik-baik saja? Semoga saja begitu ya guys Dan bagaimana Friska akan menyikapi hal ini? Apakah ia akan jujur kepada semua orang? Namun sepertinya tidak Dan sementara itu, Lula benar-benar merasa sangat bingung bagaimana caranya agar ia bisa menyelamatkan Pasha Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron buku harian seorang istri setiap hari di SCTV Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate hanya disini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih